Terjerat hutang pinjaman online yang membengkak hingga 16 kali lipat, seorang guru TK di Kota Malang, Jawa Timur dipecat dari pekerjaannya. Bahkan sang guru yang sudah 13 tahun mengajar ini, nyaris bunuh diri karena tidak tahan dengan teror para penagih hutang pinjaman online. Saya pengen ujar lagi seperti guru. Saya pengen ada rezeki untuk bisa sekedar melembangkan kita semuanya. Inilah Melati, ibu satu anak yang terpaksa berhenti mengajar di sebuah TK di Kota Malang setelah 13 tahun mengabdi. Ditemui di rumahnya di kawasan Sukun, Kota Malang, Melati diberhentikan justru setelah mengaku kepada pihak sekolah jika dirinya terlilit hutang dan memberitahukan kemungkinan seluruh kontak di handphonenya bisa mendapatkan teror penagihan. Berharap dukungan dari tim mengajar dan yayasan, Melati justru disodori surat pengunduran diri dan diberhentikan. Ironisnya, Melati terlilit hutang pinjaman online karena diminta untuk melanjutkan kuliah oleh pihak sekolah tempat dia mengajar. Pelati pun juga nyaris bunuh diri karena tidak tahan menghadapi teror dari para penagi hutang. Apalagi, mereka juga mengirim pesan ancaman untuk menyebar hutangnya ke seluruh kontak termasuk ancaman pembunuhan. Ironisnya, semua ini berawal dari kebutuhan membayar kuliah semester akhir sebesar 2.500.000 rupiah. Melati pun meminjam dari beberapa aplikasi pinjaman online karena di awal pinjaman hanya dibatasi maksimal 600.000 rupiah. Melati juga tidak menyangka semua pinjaman hanya berjangka waktu jatuh tempo 7 hari dan mulai ditagi dan diteror setelah pinjaman masuk 5 hari. Uang yang harus dikembalikan ditambah bunga pun hampir 100% atau dua kali lipat dari jumlah pinjaman. Bahkan, meski hutang awalnya hanya 2,5 juta rupiah, kini berlipat menjadi hampir 40 juta rupiah hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan. Kisah miris melati korban ketidaktahuan aturan pinjaman online ini pun adalah salah satu contoh dari banyaknya kasus sejenis. Saat ini, dibantu sahabat dan seorang kuasa hukum yang merupakan wali murid dari siswa TK-nya melati berharap bantuan dari OJK terkait solusi kasus hutang pinjaman online. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansia, iNews, melaporkan.